Halo nukul 123 lagi disini dan ya mulai hari ini aku bakal nge-review banyak deck atau mayoritas deck yang review mulai hari ini itu adalah deck yang lebih cocok dimainkan di mode casual jadi kurang kompetitif deck yang memang karena menurut deck-deck yang kompetitifnya tinggi atau bisa di sebut deck turnamen atau deck keren gitu udah sudah kubah semua ya di di setnya Stellar crown ini atau nanti kalau misalnya ada yang mau aku bahas lagi terkait deck yang kompetitif bakal nanti ku tulis lah ya ini decknya masuk kategori kompetitif itu jadi untuk video pertama tidak kesulnya di aranya set Stellar crown ini aku balik review deck Sinderis EX nah Pokemon Apini punya damage output yang besar tapi juga diberi serangan kedua yang bisa nge-snap ke belakang dengan damage yang besar juga biasanya akan serangan setiap itu kan di misalnya terlalu besar tapi dengan serangan Garnet Volley dia bisa langsung ke step 180 ke benchnya lawan jadi kita langsung masuk ke review dan get dari deck Sinderis EX pembahasan pertama gimana budget dan keuniversalan dari deck ini kalau dari segi budget untuk pemain baru ya deck ini bisa dikategorikan mahal untuk deck yang lebih di potensinya tuh hanya sampai di mode casual aja yaitu main ringan gitu deck ini mahal karena kamu perlu Sinderis sampai tiga kopi dan ini enggak pernah kasih gratis dan begitu juga banyak support lainnya itu banyak Pokemon X juga sama Pokemon B kayak Vision di PT terus masih ada rotom ini pokokan besar yang yang dikasih itu cuman pijat EX ya dan tentunya pijatnya itu dikasih dari deck cari set yang udah kamu dapat dari awal buka akun ya dan untuk universalnya deck ini enggak universal kobonya utamanya Sinderis sama pijat EX dan teman-temannya kayak rotom bisa di PT ini udah enggak ada kombo-kombo lainnya lagi sejauh ini pembahasan berikutnya gimana cara memainkan deck ini kita langsung masuk ke Pokemon utama kita Sinderis dia punya dua serangan Flare Strike dan Gunite Volley selain pertanyaan Flare Strike bernilai 280 damage 3 energi tapi duanya tuh coreless jadi bisa aja kamu tempelin sama double turbo ya disini jadi cukup tempel double turbo sama satu energi api udah bisa nyerang tapi damage-nya bakal jadi 260 karena efek double turbo dan attack ini ada pembatasannya nexternya nexternya Pokemon enggak bisa menggunakan Flare Strike tapi ada cara gampangnya jadi karena Pokemon Pokemon pivot nah ini dia enggak punya red cost jadi kamu tinggal mundurin dia habis tuh pakai Sinderis EX yang sudah di bench buat nyerang gitu terus nanti nextnya tinggal mundurin lagi pakai Sinderis EX yang lagi yang ada di bench buat nyerang gitu dan di rolling aja terus kayak gitu dan dia punya serangan Stellar ya serangan tambahannya nih Garnet Volley dimana akan menghasilkan 180 damage ke salah satu Pokemon di arenanya musuh ya dan artinya apa itu serangan Snap jadi kamu bisa aja 180 tuh kamu arahkan misalnya ke Rotomnya musuh gitu aku tau misalnya ke monkey dorinya musuh jadi langsung step ke belakang dengan damage yang sebesar itu tapi inget aja kalau misalnya ada manovie atau rapska di benchnya musuh jangan kamu Snap bakal keblok ya tau kamu nyerang Pokemon Terra kamu kamu snap Pokemon Terra itu juga enggak bisa karena seperti kamu tahu Pokemon Terra itu nih nih dia punya perlindungan ya ketika ada di bench nggak bisa diserang oleh damage ketika Pokemon Terra terjadi di bench dan ya udah jelas bisa kamu lihat sendiri permasalahan pertama dari Pokemon sindres ini adalah energinya-energinya tuh sangat bermasalah sekali energi isinya terbesar sekali makanya ada banyak cara untuk memperingan masalah energinya tuh yang pertama dari pakai supportnya tipe jdx dia punya beauty quick search yang bisa membolehkan kamu untuk nyari satu kartu dari deck untuk dibawa masuk ke hand Nah itu bagus banget buat nyari kartu-kartu support untuk mengatasi masalah energi di isunya yang pertama kita ada makwa besin ini kamu bisa menggunakan makwa besin ini efeknya apa kemisanya pelin satu energi api dari disco file ke Pokemon bench api jadi ke sindresmu jadi eh energi agak sedikit terkurangi di situ dengan stadium ini tapi kamu harus naruk 2 damage counter ke Pokemon yang kamu tempel energinya inget ya nempelnya harus di bench ya terus yang kedua ada Crispin nya adalah supporter baru dengan seperti ini kamu bisa langsung nyari dua basic energi yang eh tipenya berbeda jadi enggak boleh sama kamu kasih tunjuk ke musuh terus energi pertama kamu masukin ke hand lalu energi keduanya kamu masukin langsung ke Pokemon jadi kayak langsung bisa mengakseskan satu energi tapi ada satu energi yang dibawa masuk ke hand dulu jadi perlu kamu ingat untuk kamu pakai Crispin kamu harus benar-benar hafal di handmu eh di deckmu itu minimal harus ada dua energi yang berbeda karena kalau misalnya cuman ada satu energi misalnya contoh kamu Crispin tapi tahu-tahu cuman ada satu energi fighting atau misalnya atau bukan satu energi satu tipe energi bisa ada energi api doang gitu maka energi tersebut cuman bakal dimasukin ke hand karena energi yang langsung diakserasikan tentu energi keduanya atau energi yang kedua atau tipe keduanya Nah jadi pastikan hanya eh minimal ada dua tipe energi sebelum pakai Crispin ini terus yang ketiga ada juga ini sparkling klistar Pokemon Terra yang menggunakan tool ini akan berkurang satu energinya dalam melakukan serangan jadi kamu tempel aja sparkling klistar ini ke cinderis jadi flash tracknya itu cuman dua energi berbeda ya mirip-mirip dragapult lah ya dan kenapa aku pakai sparkling klistar daripada Neo upper energi nah jelas karena sparkling klistar lebih gampang dicari karena kamu bisa cari sama Arven Arven ini kan supporter utamanya dek ini ya dia bisa nyari satu Pokemon tool daripada kamu pakai Neo upper energi yang kau kamu enggak ada di handmu kamu nyarinya harus pakai ability pijot jadi kalau misalnya kamu pakai sparkling klistar bisa aja pakai Arven terus pijot bisa nyari yang lain karena setapnya dek ini sulit banget dan ya itu aja pembahasan lisannya Mari kita langsung masuk ke ingimnya untuk lebih lengkapnya masuk langsung di ingimnya dan aduh ini aku langsung harus harus naruh ada yang cari Z ya udah tapi enggak papa at least kita maju kedua sama dek ini dan memang dek ini sukanya maju kedua karena Pokemon utamanya yaitu cinderis dan Pokemon support utamanya pijot itu sama-sama stage 2 jadi build up-nya butuh bahan yang banyak jadi kamu lebih merito maju kedua supaya di tempat pertama menukang bisa pakai kartu trainer langsung eh kartu trainer supporter maksudku jadi saya tak mutu lebih lancar kayak gini aku bisa lebih badi povin terus aku dengan Arven itu bisa ngambil nesbol yang bisa pakein rotom gitu bisa buatnya rotom sama nyari satu tuh lagi begitu dan kita ngelawan waduh ini kita ngelawan dek meta nih ngelawan raih padahal udah main di itu ya casual ya dan bakal ku jelasin nanti kenapa dek sindris ini lebih cocok dimainkan casual ya daripada dimainkan lengket atau dibawa ke kompetisi-kompetisi besar oke eh kok ada ya mak dek raiku atau dek miradon yang mau maju pertama mereka lebih cocok maju kedua eh disini aku harus taruh dua skor skor bani eh bentar aku Oke ada rotom sama ada Brazil Oke set up awal itu sederhana aja dua skor bani terus satu rotom satu pijut gitu itu set up paling bagusnya di kebanyakan situasi dan disini aku mau enggak mau sepakai forestlestone ya karena aku harus ngebut pijut ini jadi dengan forestlestone itu aku bisa cari pijiku pijiku cuman satu lagi kalau bisa dua aku tempel dua langsungnya star alchemy oke untuk mencari ini badi povinya aku pakai lagi aja sekaligus enggak bisin dekan ada raput sih tapi raput enggak tapi untungnya kita udah dapet Ultra boleh eh menafi enggak butuh ya oh iya oke eh terus kita instan charge oke kita lihat oke ada Chris pin so ntar ini aku nggak bisa aku bisa nyerang nggak ya di next turn rasanya belum bisa deh eh Hai monkey door itu juga bakal aku jelasin nanti gunanya apa sebentar aku biarkan aku berpikir ini kan raja yang cari saatku mati ya terus Ultra ball kita next turn belum bisa nyerang sih yakin belum bisa nyerang next turn aku harus mengorbankan monkey doori rasanya karena monkey doori enggak kepake monkey doori itu kepakainya ngelawan Pokemon Vistar yang HPnya di sekitar 280 kolon pokokan besi ini enggak perlu karena kan serangan Garnet Volley itu udah bisa langsung nge-work nge-workout mereka ya tengah wanita mereka ya jadi ini Ultra ball nya kupakai buat nyari pejot ke evolusi in habis itu ku Iono aja karena kita belum bisa nyerang soalnya kita belum bisa nempelin satupun energi ke skor bani kita kita kan minimal tuh energi itu ditempel dua kali kan banyak tempel dulu eh jadiin rabut Hai nih monkey doori buat tumbal aja eh apakah aku harus buang Briar Iya kayaknya aku harus buang yang berayar deh saya enggak mungkin buang Kristen kemungkinan besar aku di next turn itu butuh Kristen ntar ku cek dulu oke ya eh eh set evolusi kubuat mundur ntar retreat eh pakai ini nih ya Yono hmm oke ada magma basin rupanya ini boleh deh berarti ini kuambil energi berbeda Oke eh next turn ya ya berarti pakai sparkling kristal ya berarti sparkling kristal sama oke berarti yang kuambil ini aja sih ini sama ini atau Hai energi api ya sama energi api aja ya eh 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 di sini ada magma basin kupakai Hai Oke terus ini ku jebak aja ya berharap dia enggak punya itu switch di next turn kita quick search untuk mengambil ini arven kita ini kita butuh arven ini next turn oke eh Oh yep Oh yep terus ini instant chart lagi kita lihat Oke nice dapet sparkling kristal jantah berarti enggak usah pakai arven ya kita bisa pakai kristal jantah Oh iya soalnya udah dapet spring gas udah bisa dapet sparkling kristal kukira enggak ambil tuh sparking kristalnya kena rotom ini kamu bisa lihat ini aku belum bisa nyerang dan misalnya aku main deck charizard pasti udah udah bisa nyerang titan ini karena cari sudah enggak perlu masalahin energinya tinggal gampang tinggal evolusi aja udah siap nyerang gitu Hai makanya aku enggak terlalu rekomendasi ini di moda ranked karena eh stage 2 tuh udah sulit ya di meta sekarang gitu eh buatnya akan lama perwaktu nah jadi artinya kalau kamu mau main Pokemon stage 2 dan yang supportnya terutama juga stage 2 berarti Pokemon tersebut harus bener-bener outstanding kayak contohnya cari setnya itu kan itu kan cari satu masih OP banget tuh ya karena dia itu emang outstanding aja decknya dan Pokemonnya dia enggak perlu mikirin energi tinggal evolusi doang terus potensi comebacknya kuat gitu sementara cinderes itu udah energi ada energi isunya energinya kan banyak gitu habis itu setupnya juga juga butuh waktu itu makanya makanya kalau Pokemon tuh mau ngeluarin eh Pokemon stage 2 yang bakal jadi meta contender atau top meta dia harus buat itu lebih bagus daripada cari set atau minimal sama bagusnya kayak cari set gitu Oke rencana kita berhasil so yang kulakukan di sini adalah eh mengambil ke Chris pin ya ya Chris pin Hai mengandai aku nyimpan Chris pin soalnya kita kemungkinan tuh di tiap game tuh pakai dua-duanya Chris pintu eh Chris pin eh ini ada dua tadi kalau cuman satu aku enggak enggak bisa pakai Chris pin makanya aku pastikan soal ada dua tipe energi satunya dimasukin ke hand eh berarti energi gelap ya eh sebentar iya energi gelap Oke oke satunya tempelnya langsung oke mundur eh ini terserah sih mau fighting mau api lagi tapi enggak dia apinya mau kebuang lagi eh buang sama apa ya sama gelap mungkin soalnya ada support dan disini terus kita pakai rabut untung ini aku bisa kampe ke-raunya dektur puluh ya kesinderes eh korbaninya enggak perlu deh soalnya akan kan udah ada magma besin terus sudah ada double turbo disini biarin lah eh flare strike atau Garnet Voli Garnet Voli tapi enggak bisa ngakwa apa-apa ya flerserak aja deh nah ini di next turn sindresnya akan enggak bisa nyerang jadi yang kamu perlakukan itu nanti ngomundurin si sindres ganti ke sindres kecadangannya nyerang gitu dan ini Mankidori ku jelasin ya eh Mankidori kan bisa ngembalikan tiga damage counter atau 30 damage dari Pokemon kita ke salah satu dari satu Pokemon kita ke satu Pokemon musuh ya itu bakal ngefek banget kalau misalnya ngelawan deck Vistar karena kamu ingat kamu bakal pakai double turbo di kebanyakan situasi jadi di misal bakal di sekitar 260 dan kan kalau ngomong pakai Vistar yang HPnya tuh 280 itu kan tanggung banget di media jadi sisa-sisa 20 damage itu bisa kamu lakukan aja dengan ngembalikan 30 damage itu di nexternya jadi anggap aja wali keo eh tapi tertunda gitu wali keonya karena kamu kan perlu damage di Pokemonmu untuk dipindah sama Mankidori gitu sebenarnya kalau misalnya kamu enggak londek Vistar itu enggak perlu pakai Mankidori manget tadi kan aku sebenarnya masukin Mankidori itu bodi koy aja daripada aku ngorbanin korbaniku lagi menyenku korbanin Mankidori gitu oke dia Oh my god pijatku dihincar entar kalau pijatku dihincar ini mah sulit ini Oh tapi kalau pijatku dihincar berarti Sinteresku bisa nyerang lagi sih enggak apa-apa sih eh ya terus udah berakhir candy berarti Oh ya Apakah itu bisa menang oke aku agak kaget sih aku bisa menang on deck turbo yang menguasai krimetah ini agak beruntung jujur aja gak beruntung ini aku bisa menang sama medek raiku kayak gini Hai eh ini tempelin terusnya daerah candy kan yang arven ngambil ini pederball juga boleh pederball itu buat ngambil itu pijat atau sindres dia bisa nyari Pokemon yang enggak ada retic cost atau Pokemon Pokemon Pivot nah keunggulannya dia dibanding sama Ultra Ball jelas Ultra Ball kan perlu buang kartu sementara Pokemon ini tidak perlu eh sebut sementara pederball enggak perlu eh serang lagi ya flare strike lagi eh bisa dibilang sudah menang sini aku gara-gara tadi manjur ya kumpunya kita jalan lancar ya hai oke eh kaya satu video aja udah cukup ya tadi udah aku jelasin semua kan nih ganetfall ini kepakainya ya buat ngeko Pokemon yang besar tapi HPnya dibawah 180 atau pas 180 kayak contohnya apa luminean skokabili itu atau ya kalau misalnya kamu sisa satu presket ya serang aja snap tapi inget sekaligus ingetin jangan pernah nge-snap kalau ada man of via di bench mereka atau kamu nge-snap ke Pokemon Terra ini kayak misalnya Mewtwo nih Pokemon Terra enggak masuk damage-nya kayak nih pasti dia bentar kalau dia sama menyerang sama Raiku berarti otomatis dia kalah dong dia udah menyerah ini eh ya terus ini Raja yang cari Z ya buat serangan One Pricer ya namanya Dekapi kan ya masukin aja lumayan kan 250 damage di late game tapi Pokemon yang kompaknya buat nyerang tuh Pokemon One Pricer enggak harus dipakai efeknya tuh enggak efeknya cari Z di Raja yang cari Z di deck ini enggak se-setok cara efeknya terakhir Z di deck cari Z ya lebih kepake di deck cari Z tentunya Raja yang cari Z ya berapa mereka dekat punya cara untuk menang sih tadi kuncinya tuh waktu aku bisa narik eh Aaron hands terus dia merek terus dia jadi nggak bisa nyerang oke lightning Rondo nya kalah jisih satu price card ya udah aku finishing aja sama si indrisnya Oke terus kita serang sama ya ini kutujuin Garnet Volley nya ya mumpung ini aku ada Mew ini 180 paskan salah satu Pokemon ini enggak ada yang pelindung bench kan ini takutnya aku tiba-tiba di bench Edi blog Oke Garnet Volley Hai tapi kalau kamu pakai Garnet Volley pakai double turbo tetap jadi 160 ya kamu perlu ingat itu enggak jadi 180 tetap 160 tetap ngaruh tuh efek pengurangan 20-nya efek Garnet Volley nya dah eh menurut satu game aja udah cukup untuk jelasin deh gini jadi kalau misalnya ada yang bingung terkede gini saya akan tanyakan aja di kolom komentar terima kasih karena sudah menonton selamat menikmati